Sampai jumpa di video selanjutnya Video ini sampai habis Rasa pilu yang mendalam juga bercampur dengan bahagia Seakan sedang berkecamuk di hati keluarga besar Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Usai kabar ditemukannya jasad Emerilinkan Munstad atau Ariel Jasad Ariel telah ditemukan antara pukul 6.50 pagi waktu setempat Atau pukul 11.50 waktu Indonesia Barat Di Bendungan Engelhalt, kota Bern, Suis Kabar yang begitu membahagiakan ketika tahu Jika kondisi jasadnya yang masih tetap utuh, berbau wangi dan sangat tampan Momen saat Atalia Prarathia ditelepon sang suami Ritwan Kamil banyak mencuri perhatian Istri Ritwan Kamil kalah lihat jasad Ariel Masya Allah Beberapa kali istri tercinta Ritwan Kamil, Atalia Prarathia menutup sebagian wajahnya saking terkejutnya Dengan berderai air mata ia melihat jenazah Ariel lewat video call yang dilakukannya bersama sang suami, Kang Emil Video call bersama Kang Emil setelah prosesi membandikan jenazah Kata Atalia dalam keterangan video Terlihat di dalam video, Atalia yang tengah didampingi oleh sang ibu serta ibu mertua Tepatnya setelah Ritwan Kamil selesai membandikan jenazah sang putra Ritwan Kamil tak lupa selalu bersyukur masih diberikan kesempatan untuk memuliakan putranya tersebut Alhamdulillah ya Allah Akhirnya engkau memberikan kesempatan saya Untuk kembali memeluk, membelai, dan memandikan anak saya sesuai syariat Islam Juga mengazankan dengan sempurna di telinganya persis seperti saat Ariel lahir Kata Ritwan Kamil dalam keterangan tertulis Jasad Ariel ditemukan keadaan utuh, wangi, dan tampan Walaupun sudah dua pekan baru ditemukan Ternyata kondisi jenazah Ariel masih utuh, berbau wangi, dan tampan Disampaikan pula oleh Ritwan Kamil Serta Atalia dalam postingan masing-masing Meskipun sudah dua pekan berlalu Rupanya jasadnya tetap bersih dan menghadap ke kanan Walau sudah lewat 14 hari Jasadnya masih utuh Lengkap tidak kurang satu apapun Wajah rapi Menengok ke kanan Dan saya bersaksi Jasad Ariel wangi seperti Wangi daun, eukaliptus, imbuhnya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya